PEMBICARA 1 Halo, listeners. Halo, Bob. Halo, Rudy. How are you? Fine, thanks. Saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang waktu dan bagaimana kita mengukurnya dalam bahasa Inggris. Saudara tentunya masih ingat bahwa dalam salah satu pelajaran yang lalu, kita berbicara tentang pekerjaan Helen dan apa yang dilakukannya pada waktu-waktu tertentu. Coba dengarkan. She opens the mail at 9 o'clock. She makes morning tea at 10 o'clock. She eats lunch at 1 o'clock. Kita berbicara tentang pembagian waktu menurut jamnya. Sekarang, kita akan berbicara tentang waktu di antara jam-jam tersebut. Misalnya, 20 menit sesudah Helen mulai membuka surat-surat, waktu menunjukkan jam 9.20. Dalam bahasa Inggris, 9.20. 5 menit kemudian, jam 9.25. Dan seterusnya. Untuk dapat memakai ungkapan-ungkapan itu, kita harus mengingat bilangan-bilangan Inggris dari 1 sampai 60. Mari kita berlatih menyatakan waktu yang menunjukkan selang 10 menit. 10, 20, 30, 40, 50. Pertama-tama, Mr. Smart akan mengatakan bahwa saat ini jam 9.20. Coba dengarkan. It's 9.20. Saudara pendengar, satu hal yang harus kita ingat ialah bahwa ungkapan o'clock hanya dipakai untuk menyatakan jam. Misalnya, It's 10 o'clock. Ungkapan itu tidak dipakai untuk waktu-waktu di antara jam-jam tersebut. Sekarang, coba dengarkan Mr. Smart dan ulangilah setiap ungkapan waktu yang diucapkannya. Siap, saudara-saudara? It's 9.10. It's 9.20. It's 9.30. It's 9.40. It's 9.50. It's 10 o'clock. Baiklah. Sekarang, untuk lebih tepat lagi, kita akan berbicara tentang ungkapan-ungkapan waktu yang menunjukkan selang 5 menit. Misalnya, 9.10, 9.15, 9.20, 9.25, 9.30, 9.35, 9.40, 9.45, 9.50, 9.55. Dalam latihan berikut ini, saudara akan mendengar Mr. Smart menyebutkan waktu tertentu. Kemudian, saudara harus mengatakan waktu menunjukkan jam berapa, 5 menit kemudian. Coba dengarkan dulu contoh ini. It's 9.10. Dan saudara hendaknya mengatakan, It's 9.15. Coba dengarkan lagi contoh tadi dan ucapkanlah. It's 9.15. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Saat ini, Chris ada di sini, dan dia bersama Mr. Smart akan membantu kita berlatih. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Saudara akan diberi waktu lebih lama daripada biasanya untuk menjawab. 9.20, It's 9.25. 9.40. It's 9.45. 9.45. 9.45. 9.45. 9.45. It's 9.45. It's 9.35. Saudara peninggar, Ungkapan-ungkapan yang kita latih tadi biasanya dipakai dalam jadwal kegiatan, acara radio, jadwal kereta api, dan janji-janji. Mari kita kembali pada ungkapan-ungkapan waktu. Kalau kita berbicara secara tidak resmi seperti halnya Chris yang berbicara dengan Iwan tadi, sering kita pakai ungkapan-ungkapan yang berbeda. Chris tidak mengatakan, Chris tidak mengatakan, It's 9.20. Tetapi, It's 20 past 9. Ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama-tama, bunyi yang panjang berikut ini. A. A. Coba ucapkan sesudah, Chris. A. Dan hal yang kedua ialah bunyi T. Jangan lupa mengucapkannya. Coba ulangi sesudah, Chris. Past. 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 It's 25 past 9. Dalam bahasa Indonesia, kata past berarti lewat. Kata past dipakai untuk menyatakan jangka waktu selama 30 menit sesudah suatu jam tertentu. Mari kita berlatih dengan beberapa contoh lagi. Coba dengarkan tiap-tiap ungkapan yang berikut ini dan ulangilah. It's 20 past 9. It's 5 past 9. It's 10 past 9. Saudara pendengar, berikut ini akan kami berikan latihan yang berbeda. Kami akan mengucapkan suatu ungkapan waktu dan saudara harus mengatakan waktu yang sama tetapi dengan memakai ungkapan yang lain. Coba dengarkan dulu contoh berikut ini. 9.25 Saudara hendaknya mengatakan It's 25 past 9. Sekarang, coba contoh-contoh berikut ini. Dalam latihan ini, saudara juga akan diberi waktu sedikit lebih lama daripada biasanya. Siap, saudara-saudara. 11.25 3.5 4.20 4.20 7.10 4.20 Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pelajaran ini dengan membicarakan beberapa cara lain untuk menunjukkan waktu. Ungkapan-ungkapan ini adalah yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sebagai contoh, kita pakai jam 9.40. Ungkapan yang lain ialah, berarti sebelum jam berikutnya. Dan untuk jam 9.50, salah satu ungkapannya ialah, dan ungkapan yang lain ialah, Lima menit kemudian, waktu akan menunjukkan jam 10 kurang 5. Coba saudara katakan dalam bahasa Inggris, dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendegarnya. It's 5 to 10. Sekarang, coba beberapa ungkapan lagi. Saudara akan memperhatikan, bahwa kalau kita pakai kata, to, yang berarti sebelum, kita berbicara tentang jangka waktu setengah jam sebelum jam berikutnya. Contoh yang pertama, ialah jam 9.35. Coba ucapkan sesudah kemudian, selamat menikmati.